Hai apa kabar semua bertemu sekali lagi di dalam YouTube channel saya kali ini saya akan berkongsikan tips untuk mendapatkan keladi yang rimbun seperti ini Keladi ini saya tanam pada bulan August yang lepas selang beberapa bulan ianya tumbuh merimbun daripada sepohon keladi menjadi serimbun ini dulu daun keladi ini saiznya sebesar tapak tangan saya tapi sekarang daunnya semakin mengecil ini karena kawasan keladi ini semakin padat anak-anak yang tumbuh menyebabkan keladi ini mengeluarkan daun yang semakin mengecil Oleh itu hari ini saya akan pecahkan keladi ini supaya kelak ia akan mengeluarkan daun yang besar dan cantik untuk penanaman keladi yang renek seperti ini saya lebih gemar menggunakan pasu yang tidak terlalu dalam oke karena pasu yang tidak terlalu dalam akan menyebabkan keladi membiak lebih cepat terutamanya keladi jenis renek jadi hari ini sama-sama kita saksikan perkongsian saya terutamanya adalah keladi white wings yang akan saya korbankan jika perkongsian saya ini membantu anda sila like subscribe comment dan share kepada kenalan ataupun pecinta-pecinta keladi yang lain selamat menikmati 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 ini adalah indok oke keladi yang mula-mula saya tanam dimana Keladi ini telah Mengeluarkan bunga Oke Jadi inilah Keladi yang pertama sekali saya tanam Ubinya tidaklah terlalu besar Saya akan menggunakan pasu yang Tidak terlalu dalam Seperti yang saya katakan tadi Untuk menyemai semula Keladi-keladi ini Oke untuk tanaman Keladi saya media yang saya gunakan Adalah Tanah Bajatai ayam Dan juga pasir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk mendapatkan Keladi yang rimbun Anda boleh menanam Menanam beberapa Pohon peladi Di dalam satu kasus Seperti ini Jadi kelak apabila ayahnya tumbuh Dan Beranak Ayahnya tidak terlalu padat Terima kasih telah menonton 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 Saya akan Bajat Organik Seperti yang saya gunakan Bajat Ikan Dimana ikan itu Saya kisar Saya banco Dan saya siram tanaman saya Jadi disini ada 4 pohon Sebelum ini Saya tanam di tengah-tengah Tetapi sekarang Saya tanam 4 pohon Jadi kelak Ianya akan merimbun lagi Kita tunggu hasilnya Di dalam 2 Ataupun 3 bulan lagi Jadi beginilah caranya Untuk memperbanyakkan keladi Selain daripada Menggunakan Ubi Keladi Karena Keladi-keladi yang kita pecahkan tadi Belum menghasilkan Ubi yang cukup besar Untuk dipotong Dan disemai Sekiranya ini Indok ubi yang mulai-mulai setanam Ianya Sudah boleh dipotong Disemai Untuk menghasilkan ubi Ataupun keladi Yang lebih banyak lagi Selepas kita menyemai Seeloknya Tempatkan keladi ini Di tempat yang redup Yang tidak terlalu Terus Terkena Cahaya matahari Untuk mengelakkan Keladi ini mati Dan Harus pastikan Media Tanah Keladi ini Selalu lembar Agak akar Cepat Tumbuh Dan Keladi ini menjadi lebih Stabil lagi Sekiranya Perfungsian saya ini Membantu Anda Memberi inspirasi kepada Anda Kepada mereka yang di luar sana Yang baru mencukuri diri Di dalam Pendanaman keladi Silalah Like Subscribe Dan share Kepada rakan Dan kenalan Anda Kita berjumpa lagi Bye-bye Selamat menikmati 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 Terima Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.